Pemirsa Indonesia dan Jepang terus mematangkan persiapan menjelang Laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal tim nasi Indonesia dan juga Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Pelatih tim nasi Indonesia Shinta yang memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus mempah semangat anak-anak asunya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Senangkan back FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan Asenayan, Jakarta. Sempat diikuti enam pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini, pelatih Jepang Haji Memoriasu mematangkan kondisi fisik squadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan.